Dalam surga kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, itu semua anak anugerahmu Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang baik Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup Yang mengasihi kami, yang rela mati buat setiap daripada kami Kami mengucap syukur Tuhan, karena engkau lah Tuhan di atas segala Tuhan Raja di atas segala Raja Kami siap memuji engkau Tuhan, kami siap menyembah engkau Tuhan Yesus Haleluya Hari ini, hari yang telah dijarikan Tuhan Mari kita bersuka Hari ini, hari yang telah dijarikan Tuhan Mari kita bersuka Di dalam Tuhan Persuka Persuka Di dalam Tuhan Persuka Persuka Dalam curihan Sekarang bersuka Bersuka cipalah Hari ini Hari yang telah Dijadikan Tuhan Mari kita Bersuka Hari ini Hari yang telah Dijadikan Tuhan Mari kita Bersuka Di dalam Tuhan Bersuka Di dalam Tuhan Bersuka Bersuka Dalam Tuhan Mari bersuka Bersuka cipalah Bersuka Bersuka Dalam Tuhan Sekarang bersuka Bersuka cipalah Bersuku Bersuka Bersuka Dalam Tuhan Mari bersuka Bersuka cipalah Bersuka Bersuka Dalam Tuhan Sekarang bersuka, bersuka citalah Bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka citalah Bersuka, bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka, bersuka citalah Bersuka, bersuka dalam Tuhan Mari bersuka, bersuka citalah Bersuka, bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka, bersuka citalah Sekarang bersuka, bersuka besok Selamat menjabungkan Selamat bersuka, bersuka citalah Selamat menjabungkan 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 Selamat menjabungkli Selamat menjabungkan Selamat menjabungkan Selamat menjabungkan That's all the news for this week Happy Sunday Haleluya Selamat datang buat keluarga yang baru Welcome to our church Mari saudara Kota kesembahan dari setelah kiri saya Atau saudara bisa lihat dan ekam di website Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur ya Tuhan Sungguh besar Kasih setiapmu Tuhan buat setiap kami Kami mengucap syukur Tuhan Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini Kita semua karena anugerahmu Terima kasih Tuhan buat berkatmu yang Tuhan berikan buat kami Buat kesehatan Tuhan Buat nafas hidup Tuhan buat setiap kami Kami mengucap syukur Kami punya Tuhan yang begitu baik dan sangat baik buat kami Terpujilah namamu Yesus Terpujilah namamu Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan buat persembahan Yang kami boleh terima hari ini Yang kami boleh kembalikan kepada kau Tuhan Dan mempunyai Tuhan persembahan ini Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan Kami berkati Tuhan setiap daripada kami yang memberi Tuhan Karena pekerjaan mereka Tuhan Studi mereka Bapak punya mereka lakukan Tuhan Dan penyertaanmu Tuhan Dan berkati surga terus Tuhan Mengikuti kehidupan mereka Pujilah namamu Tuhan Yesus Kami bangga Tuhan memiliki Engkau Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau Tuhan Yesus Terima kasih Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Saudara Saya undang untuk bangkit berdiri Kita membangkit berdiri Kita mau berdoa Bapak kami Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanku Jadilah kandangmu di bumi seperti di surga Dengarlah pada kami hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan apunlah kami atas kesalahan kami Seperti kami juga mengucapkan Yaudah yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Dan berkomuniknya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Silahkan duduk Sebelum kita dengarkan firman Tuhan Kita mau siapkan hati kita Saudara Saya mau bagi Masmur 71 Ayat 14 Dan 15 dikatakan Tetapi aku senantiasa mau berharap Dan menambah puji-pujiat kepadamu Mulutku akan menceritakan keadilanmu Dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari Sebab aku tidak dapat menghitungnya Dikatakan Mulut kita memenceritakan keadilan Tuhan Mulut kita memenceritakan kebaikan Tuhan Mulut kita memenucapkan Angkat ucapan syukur kita lebih lagi buat Tuhan Mari sedara Kita mau tundukkan kepala Kita mau siapkan hati Angkat ucapan syukur kita buat Tuhan Mungkin satu menit Mungkin dalam minggu ini kita terlalu sibuk Kita lupakan Tuhan Daripada sore hari ini Tuhan mengingatkan Bahwa kasih setia Tuhan ada selama-lamanya Buat kehidupan kita Bagi mereka yang takut akan Tuhan Amin Sebab darahnya sodara Kematiannya dikayu salib buat sodara dan saya Kita gak bisa membalas kebaikan Tuhan Kita gak bisa membalas semua Penderitaan yang Tuhan sudah lakukan Buat setiap daripada kita Supaya kita bebas Supaya kita bisa hidup Hidup dalam kemenangan Hidup dalam kasih karunia Tuhan Mari sodara jangan sia-siakan kebaikan Tuhan Jangan sia-siakan Jangan take advantage Buat setiap kebaikan Tuhan Haleluya Teruji dengan nama Tuhan Haleluya Teruji dengan nama Tuhan Haleluya Teruji dengan nama Tuhan 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 Tidak ada kata yang bisa Lukiskan indahnya kau Tuhan Bagimu segala pujian dan kemuliaan Ku cinggikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Ku menyembah Dalam roh yang kemaran Selamanya Sungguh besar setiaku Nyatai sepanjang hidupku Darahmu telah layakkan kehidupanku Tiada kata yang bisa Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya kau Tuhan Bagimu segala pujian dan kemuliaan Terima kasih 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 Ku tinggikan engkau Tuhan melebihi segalanya Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kenara Ku tinggikan engkau Tuhan melebihi segalanya Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kenara Selamanya Ku tinggikan engkau Tuhan melebihi segalanya Kau Tuhan Yesus mengasihi kami Ku menyembah dalam roh dan kenara Ku tinggikan engkau Tuhan melebihi segalanya Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kenara Ku tinggikan engkau Tuhan melebihi segalanya Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kenara Selamanya Terima kasih Kami bapak waktu lalu beracara Tuhan Yesus Kami tercap syukur Amin Terima kasih 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 Itu yang wanita 1, 2, 3 Demikian juga kamu Ah istri-istri, tunduklah Pada suamimu, supaya jika ada Di antara mereka tidak taat, berfirman Mereka juga tanpa perkataan Dimenangkan oleh kelakuan istri Perhiasanmu Janganlah secara lahir-lihat Yaitu dalam menyebabkan penambut Memakai perhiasan emas atau dengan menggunakan Pakaian yang tindak-tindak Seperti demikian Caranya perempuan-perempuan kudus Dahulu benarkan, yaitu Perempuan-perempuan yang melalui pengharapannya Pada alam, mereka duduk Pada suamimu Selamat sepuluh 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 Terima kasih Demikian juga kamu Hai suami-suami Hiduplah di jalan sana dengan istrimu Seperti kamu yang lebih lemah Hormatilah mereka sebagai teman Pembalis dari kasih karunia Itu kehidupan Supaya doamu jangan terhalang Dan jangan membalas jatah dan kejataan Atau jatimaki dengan jatimaki Tapi sebaliknya Tidak telah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Dan itu untuk kekuatan berkat Sebab Ia harus menjauhi yang jahat Setelah melakukan yang baik Ia harus mencari perdamaian Dan bersahap mendapatkannya Sebab Mata Tuhan Terpujung pada orang-orang Dan teringkannya kepada Pemohonan mereka yang menjahat Tetapi wajah Orang-orang yang menjahat Dalam bacaan ayat firman Tuhan hari ini Kita bisa belajar Ada seberdua bagian penting Ada yang pertama adalah Petrus mau menjahatkan Berogena hubungan Antara suami dan istri Yang kedua adalah Hubungan antara kita Sesama orang percaya Sesama orang saudara Seiman dalam Yusuf Kristus Mungkin Karena kita bicara tentang suami dan istri Mungkin yang anak-anak muda Mungkin berpikir Tidak ada rapat dengan kalian Tapi enggak juga ya Karena suatu saat nanti Kalian sendiri akan Bekan berkeluarga Jadi mungkin ini dianggap Kamu bisa terima sebagai bekal Untuk Kedepannya Tahun 2005 Ada Ada Di Guinness Book of World Book of Records Ada menulis bahwa Ini namanya Percy dan Florence Aerosmith Mereka dari Berdua dari Inggris Mereka ini memegang Dua rekor dunia Pada tahun 2005 Yang pertama adalah Pernikahan terlama Selama 80 tahun Dan pasangan dengan jumlah usia terbesar Total usia mereka kalau dikabungkan Ada 250 tahun Ini pada tahun 2005 Mereka memegang rekor Seperti World Record Dicatat di Guinness Book of World Record Walaupun mereka saat ini sudah meninggal Tapi mereka sempat diwawancara Ditanya saat mereka mendapatkan World Record ini Mereka ditanya Rahasia mereka memiliki Pernikahan yang Panjang kepanjang seperti mereka Kata Florence Yang wanitanya berkata Jangan tidur sebagai musuh Kalau ada peselisian Harus diselesaikan Dan ngar lagu berkata Sorry Terhadap suaminya Itu Pesannya dari Florence Sang istri Dan sang suami punya nasihat yang berbeda Dia berkata Rahasia penikahnya yang sangat lama itu Terletak pada dua kata Katanya bisa nampak Katanya adalah Yes dear Artinya Sang suami adalah berkata Apapun yang Sang istri katakan Gak meminta Bilangannya yes Yes dear Baiklah saya Itu rahasianya Untuk mempunyai Peninggahan yang Sangat Itu hanya Ilustrasi aja Jadi Petrus Petrus sendiri Khusus membahas Tentang hubungan suami istri Mungkin Saat Saat konteks Dahulu Sampai sekarang Saya rasa sama aja Pasti ada Hubungan suami istri Pasti ada Ada tekanan Dari luar Dari dalam Pasti ada suatu Kompleks Maksudnya permatalan yang kompleks Bukan yang gampang Jadi Kita akan belajar Apa sih yang Petrus Mewajarkan bagi kita semua Hari ini Yang pertama adalah Godly wife Mungkin saya mau survei dulu disini Siapa yang mempunyai istri yang baik Tetap Gak ada yang gak katakan Ini yang Bu Martin gak gak katakan Mungkin diri tanya Setengah-setengah Kita mau belajar Dari satu Petrus Nanti Apa sih Karakter sebuah istri Yang Gak liwa Kita belajar dari Hal Petrus 3 Dan 1 Sampai 2 Saya akan bacakan Demikian juga kamu Ah istri-istri Tunduklah kepada suamimu Supaya jika ada Diantara mereka Tidak taat berfirman Mereka juga Tanpa perkataan Dimenangkan oleh Kelakuan istrinya Jika mereka melihat Bagaimana murni Dan salahnya Hidup istri mereka Dalam versi NLT Disebut juga Accept the authority Of your husband Dalam kehidupan keluarga itu Istri Suami itu Suami itulah Sebagai Kepala keluarga Sepertinya dikatakan Diatrius 5 Diatrius 3 Karena suami adalah Kepala istri Sama Diatrius adalah Kepala jemaat Dialah yang Meneramatkan tubuh Jadi Secara Keluarga itu Seperti ada Hierarki Kepalanya suami Istrinya Dan anak-anak Tunduk kepada suami itu Bukan berarti Kita Secara istri Hanya melakukan Apa yang suami minta Apa yang suami putuskan Bukan seperti itu Tapi Juga bukan Merendahkan wanita Ya Maksudnya bukan Secara posisi wanita Di bawah Tunduk kepada suami itu Adalah menghormati suami Sebagai Posisi mereka Sebagai Kepala keluarga Bahkan dikatakan Jika ada suaminya yang belum Percaya pada Tuhan Dengan ketaatan Sang istri Suami itu bisa Dimenangkan Karena Jika suami istri itu Benar-benar hidup Dalam Tuhan ya Jadi Melalui Kehidupannya Sang istri itu bisa Memenangkan Suami Walaupun Mungkin yang tadinya Suaminya tidak kurang percaya Tapi melihat Kehidupan istri Yang benar-benar percaya Dalam Tuhan Mereka kan bisa Percaya juga Kepada Tuhan Itu Jadi Godly life Speaks better than any word Artinya adalah Semua Kehidupan Actionnya Suami istri itu Lebih berarti Dibandingkan Kata apapun Mungkin Ada yang Suaminya belum Berpercaya Tuhan Kamu akan Ngoceh Sedemikian apapun Tapi kalau Kami yang kita mencerminkan Suaminya sendiri Pun tidak akan Menghiraukan Apa yang kamu Katakan Juga dikatakan Di Sabtu Petrus 3 3-5 Perhiasanmu Janganlah secara lahirnya Yaitu dengan Pengampang-nyampang Lambut Memakai perhiasan emas Atau dengan Menggunakan Pakaian Pindah-indah Tetapi Perhiasanmu Ialah manusia Batinya yang tersembunyi Dengan Perhiasan yang tidak Minasai Berasal dari Rohnya Yang Lemah lembut Dan Tenterang Saat beragga Di mata Allah Sebab demikian Lah caranya Perempuan-perempuan Kudus Dahulu Berandang Yaitu Perempuan-perempuan Menaruh pengharapannya Kepada Allah Mereka Tenduk Kepada Suaminya Bukannya Bukannya berarti Wanita tidak boleh Mendandang Itu tidak Bukan itu Tapi yang masuk Tepetus Mau Tekankan adalah Ditumbakan adalah Perhiasan batin Yang di dalam Dalam Tidup Dalam Latina mereka Mereka Mempunyai Roh yang lemah lembut Dan Memperang Kalau di dalam Kesi Bahasa Inggris Lemah lembut Memperang Itu Dikatakan Neek and quiet Spirit Bisa diartikan Neek itu Seperti Rendah hati Tidak Sembar marah Bisa memberikan Ketenangan Mengasihi Dalam Keluarga Kalau Mungkin Kalau kita bisa Saya juga bisa Reflexi sendiri Kalau saat istri Happy Penang Di dalam keluarga itu Saat itu Momen itu Kayaknya lebih damat Tapi saat Ada istri Bawaan yang sedang Tidak enak Mungkin Lelah Atau lagi marah Di dalam Suasana rumah itu Pasti Gak enak Anak-anak mungkin Ribut sedikit Istri langsung Marah juga Jadi Istri itu Berperan Besar sekali Dalam Kehidupan Keluarga Istri lain Bisa Menterangkan Bisa membuat Merasakan Kasih Di dalam Kehidupan Keluarga Prof. Amsal 31 30 Berkata Kemolekan adalah Bohong Dan kejadikan Adalah sia-sia Tetapi Istri yang takut Tuhan Dibuji-buji Kita tahu Bahwa Amsal ini kan Banyak Bersumber dari Salomo Salomo Kita Kita Ngetah Salomo itu Punya istri Banyak sekali Dan gunik Artinya Salomo itu Kalau kasarnya Mungkin dia suka Wanita Yang cantik Tapi Salomo sendiri Bisa bilang Seperti ini Bahwa The woman's character Is more important Than her physical beauty Wanita yang takut Atkan Tuhan Itu yang lebih Penting Jadi Takut Atkan Tuhan Untuk Lebih penting Dibandingkan Penampilan luarnya Itu Salomo Salomo juga Menyadari hal itu Mungkin Kita tahu Dia banyak istri Sekali ya Tapi dia sendiri Mungkin dia bisa Realize Bahwa segala suatunya adalah Sia-sia Dan akan berlalu Makanya dia Lebih mementingkan Karakter Dari Sang istri Yaitu Takut Akan Tuhan Tadi kita Bicara Tentang Terus bicara Tentang Bagian Istri Sekarang kita Balik ke Bagian Suami Nah sama Survei yang sama Menurut Siapa yang mempunyai Suami yang Pijaksana Sia-sia but she is equal partner in God's gift of a new life Treat her as you should, so your prayer will not be hindered Ada... Dulu di Spanyol pernah ada suatu berita kayak berita mengebokan Bahwa ada seorang istri mau menguji cinta suaminya Jadi dengan bantuan teman dia mengatur kayak seperti skema penjulikan dan meminta tebusan kepada suaminya dan ketika polisi akhirnya menyelidiki dan menemukan bahwa penjulikan itu hanya hoax atau pura-pura aja Polisi bertanya kepada perempuan itu Mengapa kamu melakukan hal seperti ini? Perempuan itu menjawab Saya ingin tahu apa yang suami saya akan lakukan untuk menembus saya Jadi sepertinya bertanya kepada suaminya berapa sih nilai hidup nilai sang istri itu pernah terjadi di Spanyol Hormat dikatakan disini adalah bisa berasal dari kata TMAI yang artinya berharga atau memberikan suatu penghargaan yang tinggi seberapa tinggi kita suami bersedia menghargai istrinya mungkin kita bukan berharga secara uang ya bukan masalah keuangan tapi menghargai suatu istri itu bisa dengan hal yang simpel mungkin kita bicara dengan tidak perlu bicara yang kasar mungkin memberikan pujian saat mereka mereka berdanda mungkin mempersiapkan diri untuk uang mungkin kita bisa memberikan pujian kepada dia atau yang paling simpel adalah menghadai pendapatnya kadang-kadang mungkin kita karena menganggap diri kita kepada keluarga sebagai mungkin apa yang namanya selalu membuat keputusan sendiri senangnya tanpa mengajak sang istri untuk berkonsultasi dengan istri kadang-kadang kita tidak menghargai pendapat sang istri mungkin karena kita oh ah saya udah tahu saya gak perlu dengar sang istri bicara itu simple aja kita menghargai pendapat mereka itu sudah artinya menghormati sang istri kita memberikan bahwa sang istri mempunyai pendapat sang istri mempunyai nilai bukan hanya sekedar masuk kuping kiri dan keluar kuping tanah tidak sulit untuk tunduk pada seorang mencintai dan mengusaha yang terbaik untukmu jika sang istri ini disuruh untuk tunduk kita sang suami pun dengan memperlakukan sang istri dengan menghormati sang istri memberikan yang terbaik untuk dia sang istri pun akan dengan mudah bisa menghargai sang suami menghormati keputusan sang suami atau juga mentunduk kepada suaminya jadi apapun keputusannya sang istri percaya atas keputusan yang sang suami katakan ada sebuah cerita tentang matahari dan angin ini ilustrasi mereka berbincang-bincang bahwa mereka lagi memikirkan siapakah yang bisa membuat jaket orang ini terlepas sang angin mau berhasil 30 ia meliup angin dengan kencang sangat kencang saking kencang ya jaket itu si angin itu berharap jaketnya terlepas tapi tidak karena sang sang laki-laki ini malah memakai jaket itu lebih kencang tapi sekarang tiba dirilannya sang matahari sang matahari dia tidak perlu melakukan apa-apa karena sam matahari itu memberikan kehangatan di musim yang di musim gugur yang sudah merasa dingin itu tapi saat dia sam matahari bersinar semakin hangat semakin panas sang pria pun akan melepas jaketnya sendiri ilustrasi ini menggambarkan bahwa kita tidak perlu memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu kita tidak perlu dengan power misalnya kita oh kita tahu nih istri harus tunduk pada suami kita tidak perlu memaksakan tapi kita harus memberikan kita harus kita harus mengasih mereka dulu mengasih istri kita dulu nanti sang suami apa sang istri pun akan mengtunduk tunduk secara hormat kepada kita sebagai posisi dia sebagai istri kita tidak perlu memaksakan itu istri itu mempunyai peran yang sangat vital dalam kehidupan keluarga walaupun secara posisi suami dikatakan adalah kepala bukan berarti kita bisa melakukan memperlapak istri kita semua semaunya kita mentah-mentah dia bukan kepala kita bisa melakukan terserah apa yang kita mau kita memberikan memberi keputusan sesuai dengan yang kita mau dikatakan di ayat 7 tadi adalah treat her as usual so your prayer will not be hindered artinya kalau kita memperlakukan istri kita dengan tidak baik dan dengan benar doa kita bisa terhalang berarti kalau doa kita bisa terhalang itu berarti Tuhan itu sangat menghargai keberadaan istri kita dan Tuhan sangat memperhatikan bagaimana kita memperlakukan istri kita sampai sampai bisa di bilang doa kita bisa terhalang kalau kita memperlakukan dengan tidak baik dan tidak sepatutnya keberhasilan seorang pria dikatakan adalah diukur dari apa yang dikatakan istri dan anak-anaknya tentang dia jadi uang dan kecapaian itu tidak tidak ada artinya tapi jika keluarga keluarga orang itu gagal saat istri mempunyai istri itu akan tunduk istri tunduk pada suami dan memiliki roh yang tentram dan suami secara bidang sana menghormati istrinya maka kehidupan keluarga itu akan ada berkat dan damai sejahtera karena doa-doa yang dipanjatkan itu tidak lagi terhalang oleh kelakuan suami yang memperlakukan istri tidak baik He is the happiest being king of a son who find peace is in his home dikatakan orang yang berbahagia itu walaupun raja raja atau mungkin hanya sebuah rakyat biasa dikatakan mereka akan mereka akan happy saat mereka menemukan damai di rumahnya saat walaupun dia raja walaupun dia bukan apa rakyat biasa artinya dalam misalnya dalam sosial ekonomi mungkin orang kaya atau orang yang biasa saja mereka akan happy saat mereka mendapatkan ada kedamaian di dalam saat mereka pulang ke rumahnya mungkin dari sini kita bisa belajar untuk anak-anak muda apalagi ya pertama saat sang istri itu harus duduk kepada suami artinya saat kamu saat yang yang cewek ini sedang mencari apa mungkin ada cowok yang deketin kamu apa kamu mungkin harus berpikir juga apakah kamu bisa duduk kepada orang ini saat nantinya apakah orang ini bisa memberi apa memberikan keputusan yang tepat memberikan keputusan yang baik kalau orang yang pelit-pelan mungkin kamu harus mikir-mikir juga apakah kamu bisa duduk benar-benar kepada orang ini sama seperti yang anak-anak muda kita yang pria yang cowok kita juga jangan hanya memperhatikan apa luarnya saja seperti dikatakan olah kita harus memperhatikan apa yang ada di dalam fisik sorry dalam batin mereka poin yang berikutnya kita mau belajar dari petrus ini adalah lah mengasihi gimana kita bisa mengasihi saudara kita seiman dalam Yesus Kristus kita akan belajar dari 1 petrus 3 8 sampai 12 saya akan bacakan dan akhirnya tindaklah kamu seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacimaki dengan cacimaki tetapi sebaliknya tindaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu ia harus menjauhi yang jahat dan melepan yang baik ia harus mencari kedamaian dan berusaha mendapatkan sebab mata Tuhan berhujud kepada orang-orang negara dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat disini Petrus membicarakan tentang hubungan kita dengan saudara seiman kita dalam Yesus Kristus ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini yang pertama adalah kita harus seiyah sekata dan sepikir artinya you should be in one mind bukan berarti kita mempunyai pikiran yang sama atau mempunyai selera paling apa selera makan yang sama atau apapun itu bukan tapi kita diajarkan satu pikiran itu adalah kita berpikir berkata-kata semuanya adalah mempunyai dasar sebagai mempunyai Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar di Roma 15 ayat 5 dikatakan now the God of passion and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus artinya one mind itu berarti kita cara berpikir kita cara kita berkata-kata itu semua berdasarkan Tuhan Yesus Kristus ajaran Tuhan Yesus Kristus yaitu apa yang kita belajar di dalam Alkitab dikatakan juga kita untuk sorry dikatakan juga untuk pretender hearted and humble attitude kita diingatkan untuk mempunyai kasih compassion simpati kepada orang lain di sekitar kita Roma 12 ayat 16 berkata hiduplah rukun satu sama lain janganlah bersikap tinggi hati tetapi sesuaikan dirimu dengan orang rendah kelurukannya jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya jadi kita diingatkan untuk duduk tidak tidak sokong kita selalu rendah hati dalam segala perilaku kita jangan kita apa ya menganggap diri kita itu lebih pandai dibanding yang lain karena semuanya itu kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita bukannya karena kita yang bukan karena kepandain kita kita juga diajar untuk memberkati orang lain di ayat 9 dikatakan dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacimaki dengan cacimahi tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat ini bukan suatu hal yang gampang tidak gampang bagi kita semua untuk melakukan hal ini karena pasti saat kalau kita ada yang mencacimahi kita ada yang membuat jahat pada kita pasti respon pertama kita adalah akan membalas orang itu tapi Tuhan mau melakukan tapi Tuhan mau kita melakukannya berbeda Tuhan mau malah kita memberkati orang itu yang paling gampang dalam simpel adalah dalam contoh dalam pekerjaan saya sendiri dalam pekerjaan ada misalnya ada teman saya bertanya kepada saya gimana cara menyelesaikan masalah masalah tertentu dalam proyek pada saya kasih tau saat itu kan saya kasih tau dia oh mungkin gini gini tapi secara respon orang itu responnya malah tidak sepertinya kurang suka dengan apa dengan nasihat saya atau dengan apa yang saya kasih tau dia mereka seperti mereka malah membalas saya mereka bilang seperti seperti gak suka lah saya dalam posisi itu saya bisa ada dua pilihan ada dua respon dimana saya meresponi orang ini pertama saya bisa menyerang dia balik atau dan mengignore dia misalnya yaudah urusan lu itu lu gak mau kerjain yaudah itu urusan lu ya tapi respon kedua adalah saya terima apa input dari dia dan saya coba memberikan tetap memberikan solusi kepada dia tetap membantu dia dalam misalkan segala masalah masalah yang dia punya saya sendiri akhirnya memilih opsi kedua saya apa tetap terima apa yang dia katakan mungkin dia menjelekkan tapi saya tetap memberikan bantuan kepada orang ini saya tetap membantu dia dalam pekerjaannya dan pada akhirnya pun orang ini karena mungkin dia merasa oh apa yang saya kasih tau itu benar dan dia bisa mengikutinya dan pada akhirnya dia dia sendiri yang sering bertanya kepada saya maksudnya dalam hal-hal tertentu dia akan bertanya oh ini kemana dan cara dia bertanya pun berubah istilahnya kalau saya memilih nomor satu saya merespon dengan kalau kamu gak mau terima yaudah saya gak mau urus lagi mungkin hubungan kita secara kantor gak enak relasi apa relasi antara saya dengan teman saya tapi saat saya memilih untuk opsi kedua untuk tetap membantu orang ini tetap menolong dia suasananya pun berubah dia akan dia akan tetap hubungan kita tetap mana tetap baik dia tetap mengisah-misahkan pekerjaannya mungkin kalau ada permasalahan terdepan dia akan bertanya saya itu contoh yang sangat simpel bagaimana kita bisa merespon orang yang tidak yang berbuat kurang baik kepada kita kita bisa memilih kita mau meresponnya dengan apa Tuhan Yesus sendiri sudah memberi contoh kepada kita kita harus ini semua dari kabar film Passion of the Christ kita tahu bahwa saat Yesus Polisarib kan dia dia dipukul dulu dipasang duri dipukul dihina diludahi dicatimaki oleh prajurit-prajurit itu bukan ini benar-benar adalah kenderitaan sebenar-benar Tuhan Yesus benar-benar mengalami kejahatan benar-benar dijahati orang-orang itu dia mengolok-olok sampai bajunya pun apa saat dipukul itu dia bajunya dibuka supaya bola cabuknya itu langsung menempel ke badannya tapi apa yang Yesus katakan setelah semuanya itu di Lukas 23 24 Yesus berkata ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat dan mereka membawa kundi untuk membagi pakaiannya walaupun Yesus dihina dicacimaki dipukuli Tuhan Yesus tidak membalas mereka malah Tuhan Yesus meminta Bapak untuk mengalpuni mereka Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka Tuhan Yesus tidak 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 marah saat itu maksudnya dia bilang kepada Bapak untuk mengalpuni orang-orang ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dari semua yang saya seringkan dari yang kita belajar semuanya itu sebenarnya itu semua yang dirangkum dalam satu kata yaitu adalah kasih di 1 Korintus 13 ayat 2 dikatakan boleh baca sama-sama nih 1 2 3 jadi dikatakan sehebat apapun kita sepintar apapun kita bahkan kita punya iman yang sempurna dan kita tidak ada kasih dalam hidup kita semua itu tidak berguna kasih itu benar-benar penting dalam hidup kita jadi semua apapun yang tadi kita baca dari sang istri harus tuduh sang suami harus menghormati tidak membalas kejahatan dengan kejahatan semua adalah itu kasih bentuk kasih kasih itu bukan hanya berbuat baik bukan hanya apa bukan hanya beramal itu itu kasih itu lebih dari itu apa sih kasih itu kasih itu kita baca di 1 versi 4 sampai 7 boleh sama-sama ya satu enggak ini ini lah kasih kasih itu itu bukan hanya perbuatan baik berbuat amal atau melaktir orang kasih itu bisa dikatakan kita bisa lihat satu-satu ini adalah sebuah kalau saya bilang karakter karakter dalam kehidupan kita yang kita punya bukan hanya bukannya hanya kebaikan tapi kasih itu adalah benar-benar karakter kita apakah kita sabar apakah kita murah hati apakah kita sombong atau kita rendah hati apakah kita tidak tidak memarah tidak menyimpan kesalahan lain itu kasih bukan jadi kasih itu benar-benar sebuah karakter yang kita harus punya dalam kehidupan kita tidak bisa saja orang berbuat baik beramal tapi hatinya sombong itu bukan kasih itu hanya show off mungkin kasih juga bukan kompromi dengan hal-hal yang tidak benar karena disini ditulis kasih itu rejoice whenever the truth went out jadi bukan berarti orang ada orang yang tidak benar terus kita menegur dia terus dia bilang kamu tidak mengasihinya bukan kasih itu tetap berpegantung pada kebenaran kasih itu ya itu semuanya sebuah karakter hidupan di dalam kehidupan kita mungkin saya minta tim peo untuk naik ada ayat terakhir yang saya mau bagikan adalah dari ayat 7 saya akan baca be loved let us love one another for love is God and everyone who love is born of God and knows God kita bertanya berpikir kenapa kita mempunyai kasih dalam kehidupan kita karena Tuhan itu adalah kasih karena jika kita kita percaya pada Tuhan kita mengaku bukan mengaku maksudnya kita kita cara kita percaya Tuhan kita adalah anak-anak Tuhan karena Tuhan itu adalah kasih maka kasih Tuhan itu harus ada dalam diri kita semua masing-masing karena Tuhan itu adalah kasih maka kita harus kita harus kita harus punya kasih itu dalam hidup kita semua saya minta untuk boleh bagi berdiri kita nanti kita hari ini kita kita belajar tentang kasih bahwa semuanya itu adalah kasih karena Tuhan bukan karena kita kita tidak akan bisa mempunyai kasih jika kita tidak tetes dengan sumbernya semua itu adalah Tuhan yang sesuatu tersebut dengan dan berasal dan berasal tersebut tidak tidak tersebut Sepanjang hidupku, daramu telah layakkan kehidupanku. Tidak ada kata yang bisa, lukiskan indahnya kau Tuhan. Berimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam, ku menyampaikan dalam korang benar. Berimu segala pujian dan kemuliaan. 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 Kami bisa berkumpul bersama di sini ya Tuhan. Untuk memuji dan memudahkan apa-apa. Terima kasih ya Bapak. Jika engkau dengan hati-hati mendengarkan firman yang disampaikan pada hari ini. Dan dengan setia melakukan firman yang disampaikan pada hari ini. Maka Tuhan akan memberikan engkau mengatasi segala maksa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat katasmu di atas lumbungmu. Di dalam segala studimu. Di dalam segala usahamu. Di dalam segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Rumahmu selalu diberi dengan cukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa roh kudus akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan kami ya Tuhan. Untuk apapun yang telah kami terima ya Tuhan dalam satu minggu ini ya Tuhan. Sampai berterima kasih sekali lebih ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan. Diri hilang di belakang kami sedang berada ya Bapak. Terutama kota Wellington ya Tuhan. Ya Tuhan berkatilah kota ini ya Tuhan. Biarlah kami terus ya Tuhan. Bisa menjadi perpacauan berkat. Tunggu ya Tuhan di kota ini ya Tuhan. Biar kami bisa menjadi the salt and the light ya Tuhan. Biarlah kami terus ya Tuhan bersinar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak peduli ya Tuhan. Untuk kota ini ya Tuhan. Untuk menjadi kota yang anak-anak orang-orang ya Tuhan. Percaya dan takut takankah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau pakai semua pemimpin negara ini ya Tuhan. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah ya Tuhan. Biarlah mereka setiap melakukan keputusan ya Tuhan. Kau berikan hikmat yang akan datang daripada engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia ya Tuhan. Dimana kami berasal ya Tuhan. Ya Bapak. Kami mau berdoakan negara ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan. Semuanya ke dalam tanganmu ya Bapak. Kau yang berdaulat penuh ya Tuhan. Kami mau berdoakan saudara-saudara kami ya Tuhan. Hababat Tuhan yang ada di sana. Teman-teman kami ya Tuhan. Semuanya Bapak. Kau pelihara mereka ya Tuhan. Kau jauhkan mereka dari marah bahaya. Semuanya mereka kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya kami memenjatap makanan ya Bapak. Biarlah kami memiliki fellowship yang baik ya Tuhan. Berkati fellowship kami ya Tuhan. Terima kasih. Let me pray. Amen. Terima kasih. Tuhan.